Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan Disini kita akan membahas Masalah pengreman Untuk double dish nya R15 versi 3 Disini saya modif Menggunakan Upside down kanan Dipindahkan ke kiri Dengan modif Ya banyak lah disini Kita coap Disini tambah Aspos Ini PSM semua Kiri kanan Ini PSM Kalau yang kanan Ini pakai bracket asli Bawaan PSM Kita Lakukan Double dish nya itu Menggunakan selang Dan selang nya itu di double di atas ini Nah disini ya Cuma disini kita masih memakai bawaannya Untuk master rem nya itu bawaan dari R15 versi 3 Dimana dia dimeternya hanya 12 mm Sehingga kita dilakukan pengreman Ini itu sangat dalam sekali dan sangat kurang nyaman Nah untuk memakai dari itu Kita akan modif menggunakan master rem buatan dari Adeline Yang 19 mm Mau tau seperti apa barangnya Mau tau seperti apa barangnya Yuk kita lihat Nah ini teman-teman Master rem dari Adeline Disini adalah buatan dari Cina Cina namun diimper oleh PT Candi Agung Indonesia 19 mm Kita buka dalemannya Seperti apa Perlengkapan dalemannya Yuk Nah disini dia Biasa ini ada sertifikat Dari Adeline nya Kemudian ini silika Buat Menghilangkan kelembaban Supaya tidak karat Untuk isi-isinya apa aja Kita tengok Di dalamnya yuk Ini Ada master remnya Nah disini ada 19 mm Ini bracket nya Nah disini untuk Saluran oli masuknya nanti Tampungannya seperti ini rekan-rekan Nah ini saluran untuk Oli tampungan oli remnya Kecil sih ya Tapi cukup lah Adeline Komplet Dengan baut selang dan klem Oke kita taruh sini Kemudian Ini adalah untuk switch remnya Switch lampu rem Disini juga komplet Ada switch Ada Baut benjonya Sekaligus juga Dengan Ring kuningannya Dua Kemudian Ini adalah untuk Dudukan sepion Ataupun pengikat Di setangnya nanti Disini nanti Masangnya ya Berhubung disini R15 yang tidak memakai sepion disini Maka nanti digunakan untuk bracket Pengikat dari Tampungan oli remnya sendiri Dan ini adalah bracketnya Bracket untuk tampungan rem nanti Disini Oke Kosong Sudah habis ya Mari kita rakit perlahan-lahan Bagaimana prosesnya Mari kita saksikan Baik Namun disini kita butuh Seperti 4 tambahan ya Rekan-rekan ya Ya itu adalah Sambungan T Seperti apa Penampakannya Nah Seperti inilah Sambungan T nya Nanti ini kita cabang Menggunakan 3 selang Yang ini adalah dari Master rem atas Kemudian ini untuk Kalip perkanan Dan ini untuk Kalip perkiri depan Oke Nah disini ada House remnya ada 3 juga Panjangnya sama Sekitar 42 cm Oke Seperti ini ya Ini ada kuningannya Kalau kuningannya Kita beli sendiri Kalau yang bawaannya itu adalah Yang memakai Shield karet Seperti ini Tapi saya kurang Yakin sih Kekuatannya Mending kita pakai Yang kuningan Seperti ini Ring kuningan Lebih Tahan terhadap Kebacoran Oke Kita lanjut ke Pemasangan Baik pertama-tama Kita drain dulu Oleh remnya Kita drain dari Nipples ini ya Pembuangan angin Menggunakan selang Ini Kemudian kita pasang Disini Biasa Baru kita masukkan ke Campungan minyaknya Kita menggunakan Dotika Standar aja Merak Jumbo Kemudian Kita kendorin Nipple Untuk menguras Minyak krem Oke Kendor Minyak krem keluar Lalu kita pompa Masternya Tampungan atasnya Kita buang Minyak krem Yang tersisa Dihos ini Sampai habis Lalu kita buka Tambungan atasnya Untuk mengecek Apakah Oli remnya Sudah habis Atau belum Kita lihat Dan Olinya masih Kita pompa Terus Sampai habis Perlahan Sudah mulai habis Minyak kremnya Ya Habis Sudah Ringan Enggrom Lalu kita Tetap lagi Karena sudah Habis Minyak kremnya Oke Cukup Lalu kita Kendorkan Ini kan ada Dua nih Kanan dan kiri Nanti Caranya Kita pakai Yang sambungan T tadi Ini kita Lepas dulu Kita lepas Benjonya Disini Saya membuat Benjonya Dua sendiri Yang dari Baut Baut 714 Disini Saya lubang Disini Masih lubang 2 Kemudian Ini adalah Ring Poning Hanya Untuk Penyekatan Kemudian Kita Kencangkan Lagi Nebel Oke Sudah Biarkan Minyak Menumpah Ke Tampungan Kemudian Kemudian Kita Lepaskan Host Bawaan Host Termnya Bawaan Ini Semua Dilepas Sana Juga Ini yang Kiri Juga Nanti Nanti Kita Lepas Kita Ganti Dengan Host Pendek Yang Ini Jadi Kita Menggunakan Host Pendek Tiga Dan Sambung Antainya Untuk Pencabangan Nanti Ini Kita Lepas Sos Pengerimanya Dulu Kita Kasih Sampungan Supaya Oleh Tidak Bercacaran Kita Lepas Hose Kita Lepas Klemnya Hose Yang Ada Di Dalam Sana Menggunakan Kunci Recep Kita Lepas Klemnya Kemudian Kita Tarik Lepas Selang Red Di Bawah Sini Untuk Kanan Kirinya Yang Kiri Kita Pakai Red Hit Nanti Kita Sama Ratakan Semua Selang Reng Yang Penting Kita Lepas Dulu Kemudian Kita Lepas Selang Yang Gagian Kiri Lepas Untuk Kaliber Reng Yang Sebelah Kiri Kita Menggunakan Mak Gato Dia Sama Dengan Vario Lama 110 Yang memakai dua piston kita lepas kanan kiri sedang terlepas kita lepas dulu untuk switch penggremannya kita lepas locknya dulu kita lepas switch handnya lepas untuk master krim atasnya makrasi kita pakai pembentuan kita lepas masternya bawaan kemudian kita cek locknya untuk switch reman dimana kita lepas switchnya disini kan ada locknya ini tekan kemudian kita cungkil dari sini seperti ini untuk pelepasan switch rem bawaannya untuk melepas kabelnya ini seperti ini kita perlu membongkar ini kemudian dari locknya sini kemudian lock ini kalau sudah baru yang sini kemudian satu lagi yang sini jumlah locknya ada empat kalau itu kita lepas kita tarik seperti ini satu lagi disini kemudian 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 kita lepas dulu itu kabel di sini kemudian 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 untuk jalurnya pengeremannya itu adalah ini yang warna merah kita tarik kita tarik lepas switchnya lepas konektornya lepas konektornya kemudian kita tarik ini 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 adalah untuk switch rem depan bawaan dari yamaha r15 karena disini itu beda antara punya ada link sama punya bawaan maka kita akan rubahnya untuk melepaskan untuk melepaskan pin dari rumah soketnya kita cukup mendorong channel yang ada disini ini adalah locknya kita dorong ke dalam maka dia akan bisa ketarik sama seperti ini juga disitu ada locknya tinggal kita dorong locknya ini nah ini juga bisa lepas sama tinggal kita masukkan ke sini untuk warna hijau berada di sebelah kanan saya dan warna hitam sebelah kiri saya oke kita pasang nah seperti ini nanti penampakan akan betul-betul ceklik ceklik saat ditarik dari belakang tidak akan bisa oke ini sudah ready untuk kita pasang ke bawahnya r15 kemudian kita pasangkan kembali ke soket bawahnya disini kemudian kita pasang terlebih dahulu dengan sewet remli kita kasih kuningan datang kemudian khas kemudian kuningan lagi kemudian kita kencangkan set kemudian 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 nah itu kita pasangkan di setang kita pasangkan lalu kita sejukkan seberapa enaknya kita kencangkan kencangkan secukupnya saja karena ini bawahnya aluminium takut tata yaitu kita pasang untuk tambahan olehnya nanti disini sekarang yang penting tidak mengganggu nah disini pasang bracketnya ini sebenarnya untuk dudukkan sepian cuma kita pakai untuk bracketnya nah itu kita pasangkan bracket ke tampungannya seperti ini kita pasangkan dulu selangnya ke noster rim baru locknya kemudian kita cari celah supaya dia tidak menyangkut lalu kita kencangkan inilah penampakannya penampakan disana ada TN-nya dan ini yang kanan dan ini yang kiri oke mantep di cabang disana untuk master rimnya ini kita coba untuk bleeding proses bleeding yang baik adalah seperti ini ya akan saya tunjukkan caranya yang pertama kita gunakan bantuan dengan ini penyemprot penyemprotan punya gespe boleh semprotan burung boleh kemudian nanti kita taruhkan nipelnya disini sebelumnya kita kendarkan dulu nipelnya oke setelah kita kendarkan lalu kita kasih minyakrim sampai penuh juga tidak apa-apa habis itu kita semprotkan disini nah disitu akan terlihat minyakrim keluar ya masukin di atas kita lihat juga disitu ada pengurangan berarti minyakrim turun kita bleeding sampai anginnya habis kita terus lakukan seperti ini prosesnya bila yang di atas habis kita tambahkan lagi minyakrimnya jangan sampai kosong oke kita selanjutkan ke mompaan nah disitu mulai terlihat buih-buih anginnya nanti disitu ketika sudah terisi oleh semua selalu kita tutup minyakrimnya otomatis oli yang disini sudah penuh dan angin yang tersegau disini ikut keluar bersama dengan semprotan ini kita cek di atas mulai turun juga sudah mulai kita tambah lagi yang atas oke kita pindah yang kiri sebelah kiri kita pasang meskri ting kemudian kita kendoran univellnya oke baru kita tambah nah disini kita mulai kindip angin yang kehisap nah itu sudah mulai keluar jangan lupa perhatikan yang atas kalau sudah mulai kita tambahkan lagi kita ulangin terus sampai tidak ada gelembung-gelembung udara yang disini nah ini seperti ini sudah habis gelembungnya kalau sudah kita tutup nipalnya oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati